Intro Rumah terbengkalai Pak Cecep Insinyur menjadi viral setelah diunggah oleh anak sahabatnya di TikTok lalu kini para konten kriter bersatu padu untuk membersihkannya Namun ada yang mencuri perhatian publik, sebab ternyata rumah Pak Cecep terletak bersebelahan dengan kantor kepala desa Hal ini tentu memicu pertanyaan, mengapa perangkat desa tidak peduli dengan rumah Pak Cecep Kabar tim kreator bersatu telah bersiap merenovasi rumah Pak Cecep yang penuh sampah dan terbengkalai Mantan istri pertama Pak Cecep muncul ke publik seiring viral pemberitaan sang dokter tinggal di rumah penuh sampah Kini mantan istri pertama dokter Wayan muncul dan mengungkapkan fakta asli Bahwa rumah tersebut ditunda dulu untuk direnovasi, dikarenakan ada masalah pribadi antar pihak Pak Cecep dan keluarga kami Rumah Pak Cecep yang kondisinya sudah mulai rusak Hanya, warga dan tim kreator bersatu dibantu pemerintah setempat tidak bisa leluasa merenovasi Lantaran rumah Pak Cecep yang berdampingan di kantor desa itu, berdiri di atas lahan sengketa antara pihak keluarga istri pertama dan Pak Cecep Sengketa lahan yang telah berlangsung puluhan tahun itu hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian yang masih belum ketemu titik terang Status sengketa itu membuat tim kreator bersatu dan warga tidak berani merenovasi Perbaikan hanya dilakukan di bagian-bagian yang dianggap mendesak, kata warga setempat Padahal, menurut warga dan tim kreator, anggaran dana perbaikan gedung itu sudah terkumpul meskipun nilainya tidak banyak Rumah Pak Cecep, yang penuh sampah itu, sering dikunjungi pasien untuk berobat itu Kondisinya memang sudah mulai rusak-rusakan paling parah terjadi di bagian atap yang sudah mulai lapuk dan banyak yang bocor Kondisi itu menyebabkan warga dan tim kreator mulai iba melihat kondisi rumah seorang dokter dan masih buka praktek dengan kondisi rumah penuh sampah dan tidak layak huni Sejak viralnya Pak Cecep, keluarga di Bali menjemput Dr. Wayan untuk dibawa ke Bali tanah kelahirannya Pak Cecep, 58 tahun, berencana beristirahat di rumah keluarga di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam waktu yang belum ditentukan Dia juga berwisata selama ini Dokter Wayan bakal mengawali kegiatan wisata setelah menjalani upacara mebayu atau upacara menyambut tanda kelahiran atau hidup baru Keluarga masih menjadwalkan kegiatan dokter Wayan Seperti kebiasaan karakter warga, Bali lah bersih dulu jasmani rohani upacara Atau apa, nanti jalan-jalan, kata Madeputra Wijaya, Pak Cecep di rumah tersebut